. Juventus telah mendapatkan pengganti Cristiano dengan memulangkan mantan pemain mereka Moiskan. Dikutip dari Fabrizio Romano target utama Juventus sejak awal adalah memulangkan Moiskan. Bagi Massimiliano, Moiskan adalah target utama untuk menggantikan Ronaldo. Dikutip dari Sky Sports saat ini Juventus telah menyepakati transfer Moiskan dari Everton. Juventus akan meminjam Moiskan dari Everton pada musim 2021-2022 dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Total uang yang harus dibayar Juventus untuk pemain 21 tahun itu mencapai 20 juta euro. Leonardo Bonici buka suara usai kekalahan yang diderita Juventus dari Empoli dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022. Juventus menuai hasil buruk untuk kali kedua beruntun di Liga Italia. Setelah ditahan imbang 2-2 pada pekan pertama anak asul Maximiliano Allegri itu kalah 0-1 dari tim promosi Empoli di kandang sendiri. Leonardo Mancuso menjadi petaka buat Juventus. Gol tunggalnya ke gawang Wojci Sezesni membuat Empoli menjadi tim ke-15 yang berhasil memetik kemenangan di Allianz Stadium. Satu poin dari dua laga pembuka tentu bukanlah hasil yang bagus buat Juventus yang tengah berupaya merebut kembali gelar Scudetto dari tangan Inter Milan. Tak ada satupun pemain Juventus yang bersedia dimintai komentarnya usai kekalahan dari Empoli. Hanya Leonardo Bonucci saja yang mau. Itu pun via media sosial pribadinya. Melalui akun Twitternya, Bonucci hanya bisa berjanji bakal memperbaiki performanya mulai pekan ketiga dan seterusnya. Yang menarik ia juga mengatakan bahwa Juventus yang sekarang sudah tak seperti yang dulu lagi. Pernyataan ini menimbulkan reaksi beragam di kolom komentar postingan tersebut. Banyak netizen yang mengklaim kalau Juventus tak berdaya usai ditinggal Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton!